oke semuanya jumpa lagi di channel Deni Simana ini ada servisan realme 3 dengan keadaan seperti ini jadi saya pasangkan fleksibel baterainya lalu saya tekan tombol on off disini hp sudah hidup akan tetapi tulisan realme ini tidak di tengah dia di bawah jadi agak ke bawah untuk tulisan realme lihat itu kawan dia posisinya tidak di tengah jadi ini gambarnya turun tidak seperti hp realme yang lain atau hp yang normal kita tunggu dulu ini masih loading kawan ini lumayan lama loadingnya biasanya tidak lama karena sudah saya hidup mati saya hidup matikan hp ini oh iya sudah masuk kawan jadi gambarnya seperti ini kawan saya tekan tombol on off nya jadi seperti ini untuk bagian atas ini dia seperti gambar rusak model itu saya hidupkan dan bagian bawah sini dari sini hingga ke bawah itu bagus gambarnya dan juga LCD nya tidak bisa digerakkan ini kawan layar sentuhnya layar sentuhnya bermasalah juga jadi tidak bisa digerakkan dan LCD ini sudah saya tes di hp OPPO A12 OPPO A12 itu hp oleh anak saya jadi saya penasaran sama LCD nya dia tidak bermasalah dan LCD OPPO A12 anak saya saya tes kesini malahan tidak keluar gambar tidak nampil dia jadi disini saya mau tes menggunakan LCD yang baru saya tidak punya stoknya ini saya lepas baterai nya dan kita coba cek saya atur dulu posisi multi saya supaya nampak disini saya tadi sudah saya cek dan saya curiga sama jalur di kaki nomor 1 ini saya hidupkan dulu kamera mikroskop saya jadi prop merah nya kita letak di kaleng dan prop hitam nya kita letak di kaki nomor 1 dan soket ini tadi sudah saya bersihkan kalau kawan ini saya ubah dioda mood dulu jadi kita cek menggunakan dioda mood disini ternyata nilai nya ada kawan kadang kadang dia tidak ada nilai nya itu karena sudah beberapa kali saya cek tidak ada nilai nya ini kaki 1 nah itu kawan dia menjadi ol jadi saya curiga di kaki nomor 1 ini ini itu ada lagi nilai nya ini kadang ada kadang tidak kawan nah itu jadi ol lagi padahal ini saya letakkan di kaleng ini belum di apa-apa kan nah itu hilang kawan tidak ada lagi nilai nya dan ini juga bukannya tidak tepat saya meletakkan multi saya itu sudah menyentuh itu kawan memang tidak ada nilai nya jadi di kaki 1 ini aneh kadang ada kadang tidak kawan nilai nya itu menjadi ol padahal tadi ada nilai nya 0,6 jadi disini kita lepas dulu mesin nya dari pram awalnya saya curiga ini besar kemungkinan di CPU akan tetapi kalau untuk di kaki nomor 1 tadi itu bukan ke CPU larinya kawan kita cek di skema dulu ini skema nya sudah saya buka kawan kita lihat di kaki nomor 1 itu adalah LCM FV jadi kita terbesar ya betul di kaki nomor 1 dan nilai nya 0,43 4,3,2 jadi nilai nya 0,4,3,2 dan dia menuju ke kita ikuti setelah saya pekecil dulu kecilkan lagi jadi dari soket kaki LCD nomor 1 lalu dia menuju ke saya pebesarkan dulu menuju ke resistor ini lalu kapasitor masuk ke IC power jadi disini awalnya saya curiga di CPU akan tetapi untuk jalur ini menuju ke IC power ini dan saya coba aja untuk mengganti IC power ini apakah bisa berfungsi nanti untuk untuk screen nya atau LCD nya bisa bagus lagi dan ini bukan untuk jalur to screen kawan ini untuk display untuk gambar karena gambar nya tadi tidak sempurna jadi kita coba ganti dulu untuk IC power itu jadi kita cek dulu untuk di mesin probe merah nya kita letak di kaleng dan probe hitam nya kita arahkan ke kaki nomor 1 tetap kita menggunakan biodamut itu OL kawan jadi dari kaki 1 ini menuju ke sesuai dengan skema menuju ke resistor ini kawan jadi kita jadi kita op sebentar kawan ini probe merah nya tetap kita letak di kaleng ya kawan supaya bisa mengukur nya kita disini tadi ya betul disini kita lihat dia masih OL dan disini kapasitor ini masih OL juga kawan lalu lalu menuju kesini lagi kapasitor ini jadi dari kapasitor ini dia masuk ke IC power ini kapasitor ini juga tidak ada nah itu tadi ada kawan nilai nya tetapi dia kadang hilang jadi saya juga bingung nah itu masih OL ya kawan apakah ini di IC ini yang bermasalah atau mesin nya atau jalur nya yang untuk jalur penyuplai LCM tadi yang bermasalah jadi disini saya coba aja dulu angkat IC power ini dan saya akan menggantinya IC power ini dengan tipe saya lihat jadi kita ingatkan nanti seperti ini cara pemasangannya mtk mt631 salah mt6371p kawan jadi mt6371p dan setelah saya cek ternyata ini ada di redmi 6a untuk IC power ini dan saya mulai pembloweran ini tadi sudah saya rehot tetapi tidak ada perubahan kawan dan sekarang akan saya coba angkat saya tambahkan peluk saya menggunakan panas panas 370p jadi kita blower apabila dia bisa digoyangkan langsung aja kita angkat ini sudah bisa kita angkat disini saya bersihkan dulu jadi ini saya putar kawan supaya saya enak membersihkannya jadi kita bersihkan usahakan sebersih mungkin supaya pemasangan IC nya nanti tidak tidak ada kendala lalu disini saya gunakan solder jatuh letak bawah lagi supaya enak melihatnya ini saya lalu jadi kita bersihkan jadi jangan sampai ada bekas-bekas timah yang tersisa supaya pemasangannya pemasangannya nanti tidak ada kendala cukup sekali pemasangan dia sudah sempurna lalu kita bersihkan lagi menggunakan thinner tapi disini sebenarnya masih ragu saya memang betul nanti di IC ini yang pasti kita kerjakan dulu kawan namanya kita usaha dan setelah kita bersihkan penampakannya seperti ini jadi disini kita cek lagi untuk di kaki kapasitor itu apakah terhubung atau tidak ke kaki yang di bawah IC tadi oke disini masih OL kita cek ternyata masih terhubung kawan lalu lalu disini saya akan mengganti IC power tadi lalu saya tambahkan plug plug dan setelah saya tambahkan plug saya ambil IC IC ini tadi saya cabut dari kanibalan Xiaomi Redmi 6A karena saya lihat sama tipenya ini tapi sebelum kita blower kita usahakan presisikan dulu kawan karena kalau tidak kita presisikan dulu nanti dia tidak tepat pemasangannya blower sebentar lalu kita lepaskan aduh itu tadi belum menempel kawan tapi tidak apa nanti dia mencari sendiri atau mempresisikan sendiri dia nanti ini saya mulai pembloweran tapi saya blower sebentar dan setelah saya blower sebentar saya tambahkan lagi plug dan dia mulai bergeser kawan itu dia mencari posisinya dan sudah saya goyangkan juga dan saya bersihkan bekas plugnya menggunakan thinner jadi kita kuas kuas lagi mudah-mudahan dan memang betul di IC ini dan disini saya bersihkan lagi menggunakan tisu dan penampakannya seperti itu kawan lalu saya lalu saya lanjut mengeceknya lagi kita putar dan prop merahnya kita letak di ground dan prop hitamnya kita letak di ground kawan kawan kalau kalau ada bahan kenibal kenibalannya bisa jadi panduan apakah ini memang OL jadi ini bingung saya dia masih OL kawan akan tetapi kita coba dulu tes dimana permasalahannya belum ketemu jadi jadi disini saya pasangkan lagi dan saya pasangkan juga baterainya kita coba hidupkan ini saya hidupkan kawan saya menekan tombol on off nya waduh ternyata disini sudah bagus kawan apakah memang disana permasalahannya akan tetapi kita cek lagi nanti untuk soket di kaki di kaki nomor satunya apakah sudah berubah ada nilainya atau tidak benar saja kawan ini ini tc nya sudah bisa bergerak juga bisa normal gambarnya juga tidak setengah lagi tapi tadi saya ukur masih tetap seperti tadi nilainya disini kita coba matikan lagi ini saya matikan kawan dan hp sudah mati lalu kita coba cek lagi di kaki nomor satu tadi apakah berubah nilainya atau tidak jadi ini saya penasaran di mana ini permasalahannya ini saya perjelas lagi untuk gambarnya ya betul sudah nampak jelas jadi prop merahnya kita letak di kaleng dan prop hitamnya kita arahkan di kaki nomor satu ternyata memang OL ini kawan padahal apakah harus posisi dipasang LCD supaya ada nilainya yang penting dia sudah bagus untuk gambarnya dan ini ini saya rasa saya sentuh itu kaki nomor satunya oh mati untuk multi saya saya hidupkan lagi dan kita cek lagi kayaknya memang OL kawan di kaki nomor satu ini akan tetapnya akan tetapnya akan saya coba hidupkan lagi ini saya pasangkan lagi kita ulangi lagi apakah dia normal atau tidak Alhamdulillah Alhamdulillah dia masih normal kawan ya betul masih normal sebenarnya HP ini awal masuk dia mati total kawan jadi saya sambungkan ke PC atau ke laptop dia terbaca MediaTek lalu saya flash dan dia bisa berhasil di flash akan tetapi dia menjadi seperti tadi untuk layarnya dan saya curiga sama LCD saya tes menggunakan LCD Oppo A12 positif LCD pengetes itu bagus karena pakaian anak saya HP anak saya jadi saya tes menggunakan mesin ini ternyata mesin ini pakai LCD Oppo A12 anak saya tidak tampil gambarnya akan tetapi LCD ini saya tes menggunakan mesin Oppo A12 punya anak saya LCD ini bagus dan Alhamdulillah ternyata memang memang betul di IC power tadi yang bermasalah LCD nya bisa bagus lagi dan IC power itu saya ambil dari mesin Redmi 6A jadi bisa diambil untuk IC power nya di Xiaomi Redmi 6A kawan oke kawan semoga tutorial saya ini bermanfaat dan bagi pemula jangan lupa bantu support nya karena disini saya juga pemula mungkin kata-kata saya dalam penyampaian tidak sempurna karena untuk bahasa orang sekolah sama tidak sekolah atau tidak kursus itu beda kawan saya tidak sekolah untuk jurusan elektronik saya tamat SMA dan tidak pernah juga kursus jadi bahasanya mungkin agak nyeleneh untuk bahasa elektron tetapi tujuan saya atau penyampaian saya maksud saya itu untuk memperbaiki suatu HP itu mudah-mudahan bahasa yang saya sampaikan bisa dipahami ini saya sudahi tutorial saya ini apabila HP ini nanti dia kembali menjadi setengah lagi layarnya dan touchscreennya tidak bisa berfungsi saya akan coba angkat CPU-nya kawan akan tetapi ini saya tes dahulu sampai besok hingga sore besok apabila sore besok tidak bermasalah lagi berarti permasalahannya peak di IC power tadi dan video kelanjutannya tidak saya bikinkan apabila dia bermasalah sampai sore nanti sore besok karena kalau ini sudah malam sekitar jam setengah sebelas kawan jadi akan saya tes sampai sore besok apabila dia kembali bermasalah saya akan coba angkat CPU-nya dan akan saya pediokan terima kasih terima kasih terima kasih